Pelajaran 21. Sudah apa ya? Sudah. Baik, kemudian. Madasana drusfiha datarshi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ini, yaitu pelajaran 21. Jadi ada lumayan banyak ya, karena di sini pelajarannya merojaah saja. Jadi nggak ada pelajaran baru di sini. Yaitu yang pertama adalah Asma'ul Isyarah. Silahkan diadokati ya. Asma'ul Isyarat. Kemudian Al-Jumlatul Lismiyatu. Kemudian Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya Huruful Jari Huruful Jari Kemudian Ad-Doma Iruh Kemudian apa bu? Ad-Doma Iruh Saya akan jelaskan secara Mujmal ya Secara globalnya saja Baik Asma'ul Isyarat Nah, kita sudah belajar Asma'ul Isyarat berapa bu? 6 atau 8? Oke, 8 bu ya 8 Ada Hadha hadihi Ada Dalika tilka Ada Haula'i ula'ika Kemudian yang mustanah Hadhani Jadi jumlahnya berapa bu? Ada 8 8 Aslinya ada 10 bu ya Tapi kita mempelajarinya 8 Kita belum belajar Musana yang baik Ya, kita belum belajar Musana yang Baik Kemudian Selanjutnya Al-Jumlatul Ismiyatu Dulu pernah kita belajar ya Di semester utama Bahwasannya Pelajaran kelima Kalau nggak salah Ya, pelajaran lima Kalau nggak enam ya Itu ada jumlah Ismiyat Apa yang dimaksud dengan jumlah Ismiyat? Ada yang masih ingat? Buah peril ya Atau Bu Dinan? Apakah yang dimaksud dengan jumlah Ismiyat? Jumlatun Ismiyat Apa yang dimaksud dengan jumlah Apa yang dimaksud dengan jumlah Apa yang dimaksud dengan jumlah Nggak apa yang dimaksud dengan jumlah Lupa ya Jadi Jumlah isminya Itu adalah jumlah Atau kalimat Yang terdiri dari muktada dan Sobar Gitu ya Terdiri dari apa Muktada Dan Kalau dulu yang kita belajari Misalkan di awal semester Dan di pelajaran pertama Hadakitabun Disini adalah terdiri dari muktada dan Kabar, mana muktadaknya Kabarnya mana Kitabun Ada juga Di pelajaran ketiga Alkitabujadidun Biasanya Kabar itu memang Yang banyak kita belajari Itu kata sifat ya Kabarnya Alkitabu jadi Mana muktadaknya bu Kalau tadi Kitabun jadi Kabar Kalau Alkitabu jadi apa Mub 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 Ada juga yang mana Muktada itu terdiri dari dua kata Atau sebaliknya Muktadak itu terdiri dari dua kata Misalkan Misalkan muktadak yang dua kata adalah Maktabul Mudarisi Tawilon Mana muktadaknya bu Maktabul Mudarisi Tawilon Mana muktadaknya Mak Almaktabu ya Maktabu Tawilonnya sebagai apa Obat Obat Jadi Maktabul Mudarisi Maktabu Selain dia Muktadak Dia juga sebagai apa Nak Bukan Nak Apa bu Mu Mudof Ya Sebagai Sebagai mudof juga Kemudian Selain dia Mudof Kemudian mudof Penilainya mana Kalau ada yang mudof Berarti ada mudof Penilainya itu yang mana Apa Al Mudar 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 Nah Almudarisi Sebagai Mudof Mudof Selanjutnya Al Naktu Wal Man Utu Nah Kita ada belajar ini Di semester berapa bu Al Naktu Wal Man Utu Semester 1 ya Bagi Pelajaran 9 Jadi disini Naktut itu adalah Biasanya Adalah kata sifat ya Yang sering kita dengar Adalah kata sifat Sekaligus Sebagai pengikut Ngekor ya Pengikut Dan ngekor Al-Man'ud Itu kata bendanya Yang selalu Apa bu Di Diikuti Dalam Berapa hal bu Yang kita ikuti Man'ud itu Diikuti dalam Berapa hal Empat Empat ya Apa saja Yang pertama Adalah Nau Nau itu apa Mudatar Mu'anas Yang kedua Apa Iyak Iyarob Iyarob itu Apa saja Yang kita pelajari Baru dua ya Makfuk Sama Majlum Kemudian Yang ketiga Nakirah Dan Ma'rifahnya Kemudian Terakhir Apa bu A Adat Adat Itu Maksudnya Adalah Mufrot Jama Musana Jadi Kalau Man'udnya Mufrot Berarti Naktonnya Ikut Mufrot Kalau Man'udnya Musana Berarti Naktonnya Ikut Musana Kalau Man'udnya Jama Itu tergantung Bu ya Dia Jama Aqil Atau Gero Aqil Kalau Aqil Berarti Naktonnya Ikut Jama Tapi Kalau Jama Jama Berarti Naktonnya Harus Apa bu Naktonnya Harus Mu'an Mu'anaf Jadi Kalau Jama Itu Tergantung Man'udnya Aqil Atau Gero Aqil Bisa Dipahami Disini Baik Kemudian Al-Mudhafu Al-Mudhafu Ilai Nah Mudhafu Itu Biasanya Yang kita Pelajari Adalah Apa bu Benda Yang Dipunyai Ya Kepunyaan Mudhafu Ilai Itu apa Yang Mampu Punyai Ya Yang Memiliki Kalau Mudhafu Itu Benda Yang Dimiliki Kalau Mudhafu Ilai Itu Mana Secara Khusus Secara Umum Adalah Mudhafu Itu Bersandar Bersandar Disandarkan Maksudnya Mudhafu Disandarkan Kalau Mudhafu Ilai Bersandar Kepa Kepadanya Gitu Itu secara Umum Makna Secara Umum Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Nyender Orang Orang Ini Mudhafu Atau Mudhafu Ilai Kalau Orang Orang Nyender Tembok Misalnya Yang Mana Eller Orang 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 Ini Mudhaf Atau Mudhafu Nilai Mudhafu Nilai Orang Orang Ini Yang Bersandar Itu Mudhafu Nilai Analoginya Seperti Itu Ya Dan Tembok Sebagai Apa Sebagai Mudhaf Sya Allah Misalnya Yang Selanjutnya Yang Kelima Huruf Mudah banget ya Berapa huruf jir yang kita pelajari Yang secara terang-terangan Yang dipelajari secara terpisah Ada Lima ya Lima Ada fi alamin ilah Satu lagi yang dipisah adalah li Di pelajaran Enam juga ya Atau lima saya lupa Ya li Kemudian Satu lagi sebenarnya Tidak dipelajari secara terpisah Tapi dimunculkan Di dalam contoh Biljamiati seringnya Mana harfujarnya Bi Harfujarnya adalah bi Itu termasuk harfujar Cuman Belum dipelajari secara terpisah Gitu ya Tapi termasuk Harfujar juga Terus selanjutnya Abdomair Nah Domair ini Yang paling terpenting adalah Dua pembahasan Bu ya Demirmunfasil Dan Demirmut Tarsin Nah gitu ya Bisa dipelajari Munfasil itu Terpisah atau tergabung Terpisah Munfasil Terpisah Atau dia berdiri sendiri Ya Walaupun Memang Yang domir Munfasil ini Dibagi menjadi dua ya Ketika Rova Dalam keadaan Rova Dan ketika Keadaan Nasab Nah tapi kita Belum belajar yang nasab ya Nanti insya Allah Di semester Berapa ya Tujuh Semester Tujuh Nah Kemudian Kalau yang Munfasil Itu sebenarnya Kita pelajari Di tiga hal ya Mutfasil Ketika keadaan Rova Yaitu ketika Fa'il ya Kebanyakan Ada Wawul jemaah Ada Nunun niswa Ada Tak mutaharika Kita Nanti Akan belajar Secara detail Di semester Tiga insya Allah Ya Yang mana Domir ini Sebagai fa'il Tapi kita baru Belajar Wawul jemaah Sama Nunun niswa Itu ya Domir yang Sebagai Fa'il Tapi Sebagian kecilnya Nah Kemudian Kalau yang kita pelajari Walaupun sedikit Ya ada Tati Sama tu Itu sedikit Sama Tati tu Itu termasuk Fa'il juga Itu ya Itu termasuk Domir yang Menjadi fa'il Atau domir Mutfasil Yang mana Dia sebagai fa'il Ya Domir mutfasil Yang mana Keadaannya rofok Ya Keadaannya rofok Ada juga Domir mutfasil Keadaannya nasab Keadaannya nasab Ini Kita belum belajar ya Nanti di semester Tiga insya Allah Kemudian Domir mutfasil Yang keadaannya Majlur Nah ini Full Kita pelajari Full Terutama Setelah Harfu jarlam Ya Li Maksudnya Harfu jarli ya Jadi ada Laka Lakum Lakuma Lahu Lahuma Dan lain sebagainya Itu full Ya Bisa dipanggil disini Bu Kita hanya Melajarinya Secara penuh Di Pelajaran Apa namanya Domir mutfasil Yang mana Keadaannya Majlur ya Yaitu Didahuli oleh Harfu jarli Maupun Didahuli oleh Kata benda Ya kan Kita udah belajar kan Bu Kita bi Kita buka Kita bukum Kita buhu Sudah kan Bu Sudah dipelajari semua Nah Kita akan mengulangnya Itu kembali Insya Allah Di Pelajaran 20 Jadi Kita Belajar domir ini Semua domir Munfasil Kemudian Domir mutfasil Tapi dalam keadaan Majlur Entah dia Karena Didahuli Harfu jar Atau Dia sebagai Mudafun Ilai Kemudian Sedikit Juga Yang kita Belajari Domir mutfasil Yang mana Keadaannya Apapu Mar Marfu Ya Biha latirafi Yaitu Wawul jama'ah Nunun niswa Sama Tak mutaharika Sebagian Yaitu Tatitu Sebagian Tak mutahari Mutaharika Bisa dipahami disini Insya Allah Domir ya Baik Mungkin kita Mungkin kita Sampai Kaedahnya Dulu Bu ya Karena Kaedahnya Banyak Baik Asmul Isyara Disini Dicontohkan Cuma sedikit Bu ya Tidak Yang Saya Jelaskan Tadi Mujumalan Tapi Lebih detail Daripada Yang Pembahasan Detail Ini Akan Aneh Bu ya Tidak Bawasan Mujumalan Tadi Tidak Saya Kasih Contoh Bu ya Apa saja Tadi Bu Ismail Insya Allah Delapan Hada Hadi Hada Hadi Delika 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 Tilka Terus Hula I Ula I Terus Hada Ni Hada Hada Ni Coba Kita Kasih Contoh Satu Satu Ya Hada Contohnya Bila Hada Apa Kita Menunjukkan Apa Benda Yang Mudakar Apa Kita Kursiun Oke 6 Kursiun Kemudian Hadi Selain Yang Ada Selain Hadi Hadi Harus Muanas Nafidzatun 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 Sofi Kemudian Yang Baid Dalika Gimana Dalika Kasih Benda Yang Lain Dalika Mas Masjidun Masjidun Tilka Sekolah Sekolah Kita Menunjuk Sekolah Tilka Mad 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 Rosatun Mad Rosatun Sekarang yang Jema Haulai Kita Menunjuk Apa Bu Haulai Harus Yang Akil Ya Jema Akil Haulai Apa Para Insinyur Apa Muhan Nah Sama Harus Jema Akil Kita Menunjukkan Yang Akil Jema Akil Apa Bu Apa Apa Bu Hakibat Apa Oh Harus Jema Bu Apa Jema Jema Tobi Batun Dipanjangin Tobi Tobi Batun Tobi Batun Asan Asan Kemudian Yang Musana Hadani Terserah Kata Yang Musana 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 Harus Musana Di sini slide-nya kurang lengkap Lebih lengkap yang kita sebutkan tadi Di sini dicontohkan yang Yang mana muktadaknya mudakar Maka khobarnya harus ikut mudakar Ini dari segi nauk-nya saja yang sama Kalau dari segi ma'rifah nakirahnya Tidak mungkin sama ya Tidak mungkin sama Yang kita pelajari tidak mungkin sama Tapi pernah sama ya Hadamuhamadun bukan sama-sama nakirah ya Hadamuhamadun Nah tapi Walaupun kita sebut jarang sama Tapi Muktadak dan khobar itu Memang ada yang sama Sama di dalam artian Dalam segi nakirah dan ma'rifah Gitu ya Dalam segi nakirah dan ma'rifah Misalkan seperti ini Hadamuhamadun Ini kan hadam sebenarnya ma'rifah bu ya Muhammadun juga ma'rifah Nah sama-sama ma'rifah Tapi kalau sama-sama nakirah Kayaknya tidak mungkin Kalau sama-sama nakirah Sepertinya tidak mungkin bu ya Misalkan Babun muglakun Kan aneh bu Ini kan bukan Muktadak dan khobar Tapi ya bu Nakton dan Man'ud Susunannya Kalau sama-sama ma'rifah itu mungkin Tapi kalau sama-sama nakirah Kayaknya tidak mungkin ya Susunan muktadak dan khobar itu tidak mungkin Terus Bisa jadi Kalau sama-sama nakirah Tapi kita belum belajar ya Sama-sama nakirah Tapi kita belum Belajar Baik Di sini apa bu artinya Al-babu muglakun Pintunya Pintunya tertutup Tutup Nah Pintunya tertutup Pintunya tertutup Apa kaedah yang paling penting disini Selain Kalau muktadaknya ma'rifah dan khobar yang nakirah Yaitu kaedah sama-sama apa bu Sama-sama Jenisnya ya Sama-sama jenisnya Sama-sama jenisnya Bentar Kemudian contoh yang lain Nah jadi Jadi muktadanya Al-babu muglakunnya Sebagai Kobar Sama-sama Mudakar Al-babu Mudakar 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 Jadi Nakirnya harus sama Tidak boleh kita katakan Al-babu Mudakar Tidak boleh Kita belajar ya Ya baik Selanjutnya Contoh yang lain adalah Anavidatu Mastuhatun Apa hatinya Anavidatu Mastuhatun Jendelanya terbuka Jendelanya terbuka Nah disini Keterangannya Mana muktadanya bu Anavidatu Anavidatu Mastuhatun Mastuhatun Nah jadi Persamaannya apa bu Persamaannya Sama-sama apa Mu Mu'anaz Tapi kalau bedanya apa Bedanya yang satu Apa Marifah Yang satu Nakir Enam Begitu ya Nah gak boleh kita katakan Anavidatu Mastuhatun Ya Jadi kalau na'u itu harus Sesuai Ya Harus sama Na'u itu harus Sesama Bisa diwali Sini Jadi keterangannya Anavidatu Mastuhatun Sebagai Kabupat Dia dah tahu Hadset Hadset Hadsetnya Kecil Di telinga Kelihatan Sampai sini Sampai sini Gak ada pertanyaan Apakah ada pertanyaan Tentang Muptadat dan Haban Gak ada ya Insya Allah ya Alhamdulillah Nah gak boleh kita katakan Anavidatu Mastuhatun Kemudian Materi ketiga Atau poin ketiga Yaitu Ana Tuwal Manutu Na'tun Dan Manut Ya disini Dicontohkan Ana Toribatun Jadi Datun Apa artinya Saya Sisru Baru Saya Siswi Baru Saya Siswi Baru Kok bumanya Barunya di Nomor WA Yang Gak ada di group Tapi sebagian Ibu tahu ya Nomor saya yang satunya Yang gak ada di group ya Iya Masih ada Ustaz Masih ada Maksudnya Yang Bukan Exis ya Sama-sama Telkomsel Saya yang punya nomor Dua nomor Telkomsel semua Tapi Itu kan yang Nomor saya yang Exis Saya hapus Akunnya Maksudnya Saya ganti Dengan WA Akun WA Saya ganti Akun Doang Jadi Enggak Buat WA Baru Enggak Kalau Buat WA Baru Nanti Saya Membuat Grup Baru Terus Banyaknya Kelasnya Buat Grup Baru Kan Mendingan Mending ganti Nomor Ganti Akun Daripada Buat WA Baru Alhamdulillah WA Udah Memperlidah Dulu Kayaknya Gak Ada kan Bu Fitur Ganti Nomor Gitu Harus Apel Buat Baru Di sini Mana Manutnya Manutnya Yang mana Tolibatun Selain dia Manut Dia sebagai Apa Muqtada Atau Hobar Muqtada Muka Muqtada Muka Muka Hobar Ya Nah Manut itu Selalu Dua Ini Bu Ya Dua Atau Dua Posisi Dia Mempunyai Dua Kedudukan Ya Entah Dia Hobar Entah Dia Muqtada Juga Gitu Jadi Manut itu Selalu Apa Mempunyai Dua Kedudukan Sama Halnya Dengan Mudof Mudof Itu Juga Mempunyai Dua Kedudukan Gitu Ya Baik Nah Jadi Datun Sebagai Apa Kalau Manutnya Tolibatun Jadi Datun Sebagai Apa Sebagai Apa Nak Tun Nah Dia Mengikuti Empat Hal Apa Saja Bu Yang Diikuti Yang Mengik Ya Yang Diikuti Oleh Jadi Datun Mengikuti Dalam Empat Hal Apa Saja Yang Pertama Nauknya Apa Bu Sama Sama Apa Mu'ana Kemudian Irapnya Sama Sama Apa Marfu Ya Kok Irap Itu Marfu Sama Majerun Ya Kita Belajar Ya Irap Itu Sama Apa Marifah Marfu Atau Majerun Disini Apa Yang Benar Pilih Hanya Marifah Marfu Atau Majerun Marfu Marfu Nah Marfu Sohih Kemudian Selanjutnya Nakira Atau Marifah Nakira Nakira Satu Lagi Apa Jamak Atau Mufrat Atau Mufanah Mufrat Mufrat Contoh 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 Lain Yaitu Alwaladu Filbetil Kabiri Apa Artinya Alwaladu Filbetil Kabiri Anak Anak Itu Di dalam Rumah Yang Besar 6 Anak Taksir Itu Di Dalam Rumah Yang Besar Nah Disini Mana Letak Manutnya Al Bahti Al Bahti 6 Kemudian Naktonia Mana Al Kabiri Al Kabiri Nah Naktonia Mengikuti Apa Saja Coba Sebutkan Yang Yang Pertama Mudakar Otam Jakar Jakar Irop Nya Majl 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 Terakhir Adat Nya Mufrat Mufrad Mufrad Mas Tuh Bahti Al Anak Jemaatan Tapi Dari Contoh Yang Pertama Anak Tolibatun Jadi Datun Ayo Anak Anak Tolibatun Jadi Datun Kemudian Al Waladu Fil Baitil Kabiri Al Waladu Fil Baitil Kabiri Nam Fil Baitil Kabiri Kemudian Disini Keterangannya Sama Muktanya Al Waladu Cuman Disini Letaknya Bukan Di Muktada Bukan Di Hoban Al Manud Tapi Ismun Majl Namanya Ismun Majl Setelah Al-Fujan Namanya Ismun Majl Sekarang Poin Berikutnya Poin Keempat Al-Mudhafu Wal-Mudhafu Ilaihi Disini Dicontohkan Kitabun Muhammadin Kalau Digabung Menjadi Kitabun Menjadi Kitabun Muhammadin Mana Mudhafnya Kitabun Kitabu Muhammadin Sebagai Apa Mudhafun Jadi Kata Yang Majlur Itu Ada Yang Pakai Al Ada Yang Pakai Tidak Kalau Pakai Al Berarti Tidak Boleh Tanwin Kalau Enggak Ada Al Berarti Harus Tan 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 Nah Nah Disini Apakah Kalimannya Sudah Lengkap Di Dalam Contoh Ini Kitabu Muhammadin Sudah Memenuhi Muqtada Belum Sudah Sudah Belum Sudah 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 Belum Belum Ya Karena Belum Tentu Kitabu Muqtada Muhammadin Itu Yang Namanya Mudhafun Ilai Itu Tidak Mungkin Jadi Hobar Tidak Mungkin Jadi Muqtada Mudhafun Ilai Yaudah Mudhafun Ilai Saja Gitu Ya Jadi Gak Mungkin Muktada Gak Mungkin Hobar Sedangkan Kitabu Nah Itu Bisa Jadi Muktada Bisa Jadi Hobar Tergantung Kalimannya Gimana Kalau Kita Tambahkan Hadha Di Awal Kalimat Hadha Kitabu Muhammadin Ini Berarti Kalimannya Sudah Lengkap Ata Belum Sudah Sudah Lengkap Ata Belum Sudah Berarti Kitabunya Jadi Apa Kalau Kita Tambahkan Hadha Di Awal Kalimat Kitabunya Jadi Hobar 6 Jadi Selain Mudhaf Dia Juga Sebagai Hobar Gitu Ya Nah Kalau Kita Tambah Kata Sifat Di Belakangnya Kitabu Muhammadin Jadi Dun Nah Berarti Kitabunya Sebagai Apa Selain Dia Mudhaf Sebagai Apa Muktada Gitu Ya Jadi Tergantung Pada Kalimatnya Kitabu Disini Selain Mudhaf Dia Bisa Jadi Muktada Maupun Hobar Tergantung Konteks Kalimatnya Gitu Ya Bisa Dipahami Pemtum Majemian Gimana Ada yang Belum Baham Kita Jadikan Tulisan Aja Biar Lebih Nyantol Dikit Kalau Cuma Sekedar Lisan Kayaknya Gak Ada Gambar Nya Saya Mau Masuk Zoom Dulu Dan Tadi Saya Belum Masuk Yang Papan Tulis Jadi Kalau Kita Tabahkan Ada Nah Disini Berarti Kitabnya Sebagai Apa Muktada Ya Kalau Mudhaf Sudah Pasti Ya Kalau Mudhaf Sudah Pasti Karena Syaratnya Mudhaf Itu Apa Bu Tanpa Al Dan Tanpa Tan Tan Min Sudah Memenuhi Syarat Kan Kitabnya Disini Gak Ada Al Tidak Ada Tan Min Jadi Dia Muktada Dan Sekaligus Apa Mudhaf Nah Tapi Kalau Kita Hilangkan Hada Kita Tambahkan Jadi Dun Di Akhir Kalimat Jadi Dun Berarti Disini Kitabnya Sebagai Apa Bu Selain Mudhaf Dia Sebagai Apa Apa Oh Tadak Oh Afan Salah Tadi Kurang Fokus Jadi Tadi Yang Ada Kita Punya Setelah Khobar Yang Tadi Ada Dia Itu Jadi Khobar Saya Ulangi Penjelasannya Kalau ditulis Hada Berarti kita punya Selain Muddhaf dia sebagai Khobat Selain Muddhaf Ini kan Muddhaf Kasih tanda Mim Khobat itu juga sebagai Khobat, kedudukannya ada dua Kalau Muhammadin Nggak usah debat Dia pasti apa bu Hanya Muddhafun Ilaif Ya Terus Muddhafnya mana Muddhafnya Hada Gitu ya Kalau misalkan Kita hilangin Hada Dan Kita tambahkan kata Apa ini Jadi hidun Maka kita Berubah menjadi apa Selain Muddhaf Menjadi Muddhaf Muddhaf Jadi selain dia Muddhaf Dan dia sebagai Muddhaf Muddhaf Gitu bu ya Jadi hidunnya sebagai apa bu Jadi hidunnya sebagai apa Koh Khobat Baik Cuma disini ada pertanyaan Gitu ya Jadi Muddhaf Dan Muddhaf Ini kalimatnya Belum sempurna Belum masuk Dalam Tata Gori Jumlah Ismiah ya Karena belum tentu Ada Muddhaf Belum tentu ada Khobat Bisa dipahami disini Bu ya Baik Ada pertanyaan Muddhaf Dan Khobat Apa Muddhaf Dan Muddhaf Penilai Kalau gak ada Kita lanjut Entah Dibu Tanwin Indal Idofa Gak boleh Kita katakan Kitabun Mohamad Nah Dibu Al Indal Idofa Menghapus Apa Al ya Gak boleh Kita katakan Alkitabu Mohamad Gak boleh Kitabu Mohamad Gak boleh Yang pasti Adalah Kitabu Mohamad Contoh yang lain Adalah Maktabul Mudar Kita baca Sama-sama Dan contoh Yang pertama Kitabu Mohamad Ayo Kitabu Mohamad Kemudian Maktabul Mudar Terus Ini yang sebelum Terakhir Yaitu Huruf Ujar Huruf Ujar Kita baru Belajar Apa Bu Lima Saja Walaupun Satunya Itu Tidak Dipajari Secara Terpisah Yaitu Apa Bu B Ya B Apa Ya Apa Apa yang terjadi Setelah Harpujan Harus Siapa Bu Harus 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 Disini Disini Dicontohkan Muhammadun Vilbaithi Apa Artinya Muhammad Muhammad Di dalam Rumah Di dalam Rumah Bentar Bu Ya Iklan Baik Muhammadun Vilfasli Jadi Disini Setelah Harus Apa Bu Yang Terjadi Majlur Setelah Harus Apa Bu Mah Majlur Nah Ternal Jamatan Muhammadun Vilfasli Ayo Muhammadun Vilbaithi 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 Albaithinya Harus Apa Bu Mah Majlur Gak Boleh Kita Katakan Vilbaithu Gak Boleh Karena Ini Harf Hujar Harus Jadi Mah Majlur Vilbaithi Ayo Kita Baca Sama-sama Contoh Yang Lain Ar Rojulu Vilbaithi Ayo Ar Rojulu Vilbaithi Al Qalamualal Makhtabi Ayo Al Qalamualal Makhtabi Zahabal Mudarisu Ilal Fasli Ayo Zahabal Mudar Gak Isi Lepi Hatsumi Kemudian Qorajal Waladu Minal Gurfati Ayo Qorajal Waladu Minal Gurfati Kemudian Al Kitabu Lil Mudar Lisi Ayo Al Kitabu Lil Mudar Lisi Ada Tawatinya Semuanya Mudah Ya Dahabal Mudari Silal Fasli Apa Artinya Kepala Sekolah Keluar 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 Kepala Sekolah Keluar 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 Dahabal Dahabal Pergi 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 kemana Kekelas Terakhir Sebelum terakhir Oh iya Sebelum terakhir Tadi kan Di itu Gak ada Mustana Dimana Di Bagian pertama Mustana Gak ada Bagian Set yang pertama Pembahasan Poin-poin Mustana Gak ada Di sini Dicantumkan Pada Ternyata Madalla Alatnaini Wasnatain Ini baru Banget Kita Belajari Di semester Ini Bu Yaitu Pelajaran Ke Berapa Bu 18 Ya Sebelum Al-adat Al-Furudah Lilmudakar Jadi Pelajaran Berapa Bu 18 Belas Bidersi Al-Tamina Asya Madalla Alatnaini Wasnataini Apa Artinya Madalla Alatnaini Wasnataini Terdiri Dari Apa Dua Ini Yang Dua Untuk Dua Yang Menggakar Itnataini Apa Untuk Dua Yang Mu'an Mu'anas Madalla Alatnaini Sesuatu Yang Menunjukkan Dua Sesuatu Yang Menunjukkan Dua Daftarun Nah Daftarun Jika Dijadikan Musanah Jadinya Apa Bu Tambahkan Alif Danun Saja Jadi Apa Daftarun Kalau Nafidatun Jadinya Apa Nafidatun Nafidatani Nah Ingat Bu Ya Kalau Ada Kata Ini Khusus Untuk Kata Mufrod Bu Ya Ingat Yang Ditambahkan Alif Dan Nun Itu Khusus Kata Mufrod Ya Set Jika Dari Jama Gimana Misalkan Nawafidu Nawafidu Nah Nawafidu Musananya Apa Bu Nah Tinggal Kita Jadikan Apa Mufrodnya Dulu Yaitu Nawafidatun Maka Musananya Tetap Nawafidatani Coba Kalau Kita Musanakan Kutubun Jadinya Apa Kutubun Kita Jadikan Mufrod dulu Mufrodnya Kutubun Apa Kita Kita Bun Nah Menjadi Kalau Tambahkan Arif Dan Nun Kita Kita Minam Asan Dulu Kemudian Pembahasan Terakhir Yaitu Domir Domir Ini Yang paling Penting Adalah Domir Mutasil Yang Keadaannya Majlur Ya Entah Karena Dia Sebagai Mutafun Ilai Atau Sedidahuli Oleh Apa Didahuli Oleh Harfujar Kalau Di dalam Contoh Ini Yang Mana Bu Ini Domir Jar Yang Mana Didahului Oleh Harfujar Atau Mudafun Ilai Yang Mana Bu Apa Mudafun Ilai Atau Harfujar 6 Ini Semua Domir Ini Sebagai Apa Mudafun Ilai Jadi Humahum Ha Humahun Kakum Kum Kikum Kuna Bi Apa Ya Ya Sukun Sama Na Gitu Ya Sini Ada pertanyaan Insya Allah Nanti Kita 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 Bahas Ke Pertemuan Berikutnya Sebenarnya Kalau Dua Pertemuan Enaknya Sejam Sejam Tapi Tidak Bisa Karena Memang Yang Hadir Bu Aprilia Saja Semoga Nanti Bisa Lagi Banyak Lagi Ada Pertanyaan Sampai Sini Sebelum Kita Tutup Ini Ada Kumpulan Cerpen Tentang Madero Sati Insya Allah Nanti Kita Akan Bahas Dua Halaman Saja Insya Allah Di Pertemuan Depan Langsung Selesai Insya Nah Setelah Bab Ini Kita Mau Adakan UTS Ya Jadi Disini Babnya Sudah 80% Babnya Sudah 80% Yang Kita Bajari Kita Adakan UTS UTS Ini Tidak Masuk Dalam Nilai Akhir Tapi Kita Latihan Ujian Istilahnya Latihan Ujian Kalau UTS Ini Tidak Boleh Latihan Ya Latihan Dulu Semampunya Tanpa Melihat Buku Nanti Ketika Pertemuan Ini Misalkan Soleh Kita Bisa Menghabiskan Materi Berarti Nanti Malamnya Kita Langsung UTS Semampunya Jadi Kalau Misalkan Misalkan Dalam Satu Jam Itu Bisa Selesai Alhamdulillah Tanpa Melihat Buku Itu Silahkan Tapi Kalau Misalkan Dalam Setengah Jam Misalkan Atau 45 Menit Kok Gak Ada Jawaban Yang Gak Tahu Jawabannya Nah Itu Baru Boleh Buka Buku Gitu Aja Bu Gimana Setuju 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 Ya Masya Materinya Dari Mana Dari 13 Pelajaran 13 Sampai 21 Ini 21 Ini 21 21 Tinggal Ulang Saja Jadi Tidak Ada Pelajaran Baru Pelajaran 21 Yang Kemungkinan Besar Berarti Sampai Pelajaran 20 Itu Ya Bisa Dipahami Baik Insya Allah Nanti Jadi Kalau Memang Sore Kita Bisa Melanjutkan Pelajaran Ahad Sore Berarti Kita Selesaikan Disitu Juga Di Pelajaran 21 Ini Kalau Misalkan Belum Bisa Berarti Yang Mau Nggak Mau Ditunda Lagi Kayak Malam Ini Jadi Kalau Sore Nggak Bisa Malam Baru Bisa Lanjut Berarti Minggu Depannya Baru Bisa UTS Semoga Lebih Cepat Lebih Baik Biar Nanti Ujiannya Nggak Keterteran Biar Nanti Ujiannya Tidak Keterteran Gitu Bu Ya Ada Pertanyaan Sebelum Kita Tutup Nggak Ada Ya Sola Ya Wassalamuala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'alihi Was So